Mungkin enggak sih Pak Kiai, kalangan perempuan itu juga mengisi tempat-tempat yang selama ini didominasi kaum laki-laki dalam peribadatan. Ra hadirin jamaah Jum'at yang dimuliakan oleh Allah SWT. Islam adalah agama kemanusiaan, namun di saat yang sama ia juga agama ketuhanan. Al-Islam huwa din ad-din bainal insaniyah wal ilahiyah, disebut sebagai agama ilahiyah karena ia diwahyukan oleh Allah yang maharahman dan rahim melalui para nabi dan para rasulnya. Disebut sebagai agama insaniyah karena ia sepenuhnya hadir untuk menebarkan kerahmatan kepada seluruh semesta ciptaan Allah tanpa kecuali. Benda hidup, benda mati, jin, manusia yang beriman dan yang tidak beriman dan seluruh mahluk Allah yang kita ketahui maupun yang tidak diketahui. Semuanya berada di dalam rahmatan bil'alamin. Agama dihadirkan untuk sepenuhnya menjamin kemasalahan umat manusia. Bukan sebaliknya, manusia untuk menjaga atau melindungi agama. Tidaklah aku putus engkau, wahai kanjeng nabi Muhammad SAW, kecuali rahmat bagi alam semesta. Kemasalahan dan kebahagiaan manusia di dunia saat ini dan di akhirat saat nanti Menjadi roh, menjadi sepirit dan tujuan utama kehadiran Islam. Ulama besar abad ketujuh, Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi menyatakan Fa inna sari'ata babnaha wa asasuha ala al-hikami wa masalihi al-ibad Fi al-ma'asi wal-ma'ad Wa hiya adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha Wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jawur wa anil rahmati ilal diddiha wa anil maslahati ilal mafsada wa anil hikmati ilal abas Falaysat minas syari'at wa inu khudkhilat fiha bitta'awil Artinya, fondasi dan basis syari'ah adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan hamba Tuhan di kehidupan saat ini Dan di akhirat saat nanti Syari'ah adalah keadilan itu sendiri Kerahmatan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan Setiap persoalan yang keluar dari keadilan menuju ke daliman Dari kasih menuju bengis Dari kemaslahatan menuju kerusakan Dari kebijaksanaan menuju kesiasiaan Maka, bukanlah dari bagian syari'ah sekalipun diatas namakan syari'ah Syari'ah adalah keadilan Allah di bumi Kasih sayangnya, naungannya, dan kebijaksanaannya Tek yang dikutip oleh banyak ulama ini Menunjukkan dengan tegas Bahwa sepirit dan roh syari'ah adalah kebijaksanaan Keadilan, kerahmatan, dan kemaslahatan Untuk mewujudkan sepirit dan syari'ah itu Islam menjamin dan melindungi seluruh kebutuhan umat manusia Kebutuhan umat manusia sebagaimana dirumuskan oleh para ulama Tidak terlepas dari enam kebutuhan dasar Yaitu Hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan Hifdu atadayun wal akidah Kedua, hak hidup dan hak kebebasan untuk mengembangkannya Hifdu nafas wal hayat Ketiga, hak dan kebebasan berfikir dan berpendapat Dan menyuarakannya Hifdu al-akil wal-kawul wal-ta'abir Berikutnya adalah hak dan kebebasan untuk berreproduksi Hifdu al-nasil wal-tanasul Dan yang keenam adalah Hak kemuliaan kemanusiaan Atau Hifdu al-airat wal-karamah al-insaniyah Dan yang terakhir adalah Hak dan kebebasan atas milik dan kepemilikan Hifdu al-milk dan Hifdu al-tamallu Enam kebutuhan dasar inilah Yang dalam kajian makosidus syariah Dikenal dengan ad-dorul yata sitah Atau enam kebutuhan dasar manusia Seluruh ajaran syariah Yang tersurat maupun yang tersirat Dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Sepenuhnya hadir Untuk menjamin Mewujudkan Dan sekaligus melindungi Enam kebutuhan dasar manusia itu Tidak ada satupun ajaran syariah Yang dicanangkan Bukan untuk menjamin Memenuhi Dan melindungi Enam kebutuhan dasar itu Jika ada Ajaran syariah yang justru Mengajarkan sebaliknya Maka perlu direnungkan ulang Jangan-jangan Ia bukanlah syariah Namun ajaran yang diatas Namakan syariah Melalui interpretasi yang terbatas Dan tidak tepat Melihat sepirit dan ruh syariah Diatas terlihat jelas Bahwa secara subtantif Tidak ada perbedaan Antara syariah Dan hak asasi manusia Apakah seluruh hukum Islam Sama Selaras dengan hak asasi manusia Ataukah keduanya Dua hal yang berbeda Yang tidak mungkin dipertemukan Ataukah di dalam Kedua sistem hukum itu Terdapat nilai-nilai universal Prinsip-prinsip umum Dan tujuan yang sama Yaitu terwujudnya Kemaslahatan Dan kesejahteraan manusia Yang dapat dijadikan Titik pemuharmonisasi Kontruksif Antara hukum Islam Dengan hak asasi manusia Pertanyaan yang sering Lahir dan mengemuka Di tengah-tengah masyarakat Perdebatan-perdebatan itu Seringkali melahirkan kesan Bahwa hukum Islam Tidak mendukung Pelaksanaan Dan bahkan Anti hak asasi manusia Wacana kesetaraan Keadilan Hak asasi manusia Hak perempuan Hak-hak minoritas Penerapan pidana Islam Kebebasan beragama Dan berkeyakinan Adalah beberapa Fakta hukum Islam Yang seringkali dianggap Anti hak asasi manusia Sebagian umat Islam Secara tegas menolak Sistem hukum Internasional Hak asasi manusia Sebab di samping Diakini bertentangan Baik dari segi sumber Pendekatan dan konten Dengan Islam Umat Islam juga Telah memiliki sumber hukum Yang diakini mampu Memberikan solusi Seluruh persoalan manusia Dimanapun dan kapanpun Termasuk di dalamnya Persoalan Hak asasi manusia Namun sebagian umat Islam Yang lain Berpandangan sebaliknya Yaitu bahwa Hukum Islam Syariah Selaras dengan isu-isu Yang diperjuangkan Hak asasi manusia Argumentasi mereka adalah Sejak sekitar 14 abad tahun yang lalu Rasulullah S.A.W. Telah memproklamirkan Kesetaraan manusia Anti diskriminasi Anti kekerasan Perlindungan hak hidup Khususnya hak hidup Perempuan ketika itu Hak reproduksi Kebebasan berkeyakinan Hak kepemilikan Dan lain-lain Rasulullah Telah memproklamirkan Itu semuanya Jadi menurut pandangan ini Tidak ada Satu hukum Islam pun Yang bertentangan Dengan hukum Internasional Hak asasi manusia Jikapun diandaikan Telah terjadi kontradiktif Kemungkinan disebabkan Karena penafsiran yang kaku Tidak tuntas Dan statis terhadap Tek yang menjadi sumber Hukum Islam Bukan karena Ajaran Islam itu sendiri Tudus yang ditawarkan Kelompok ini adalah Mewujudkan hak asasi Manusia yang islami Yang murni Bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Di pihak lain Lahir pandangan Dari sebagian umat Islam Yang menyatakan Bahwa memang benar Telah terjadi Persinggungan Dan kontradiktif Antara hak asasi manusia Dengan hukum Islam Contoh Hukuman mati Hukuman rajam Yang dianggap Oleh Sebahagian umat Islam Telah bertentangan Dengan prinsip-prinsip Hak asasi manusia Akan tetapi Pertentangan itu Bukan dalam tataran Nilai-nilai universal Kuliat Bukan dalam tataran Prinsip-prinsip Basar dan tujuannya Melainkan dalam tataran Produk hukum Partikular justiat Singkatnya Kontradiktif Antara kedua Sistem hukum itu Terjadi dalam Wilayah Al-Wasail Bukan dalam Wilayah Al-Makawasid Makawasidus syariah Dan makawasid Hak-hak asasi manusia Adalah sejalan Dan seimbang Kelompok ini Berupaya Mendialogkan Terus-menerus Antara kedua Sistem hukum Yang telah Mempengaruhi Perjalanan hidup manusia Untuk mencapai Harmonisasi konstruktif Antara ham Dan syariah Yaitu dengan Menemukan Nilai-nilai Prinsip-prinsip Basar Unsur-unsur Terbaik Dari syariah Dan ham Untuk kemudian Dijadikan Ruh Sepirit Penggerak Peninggian Dan penghormatan Terhadap Martapat manusia Disinilah Makawasidus syariah Sebagai nilai Sebagai prinsip Dan sekaligus Sebagai tujuan syariah Dapat dijadikan Pintu masuk Untuk Mendialogkan Antara syariat Dan hak asasi Manusia Bagaimana dengan Hak asasi perempuan Telah ditegaskan Di dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Bahwa Hukukul mar'ah Adalah Hukukul insan Bahwa Hak-hak perempuan Adalah juga Hak asasi manusia Dari aspek Kemanusiaannya Dari aspek Al-Insaniah Dan kemuliaannya Dihadapan Tuhan Yang Maha Esa Al-Akromiyah Laki-laki Dan perempuan Adalah setara Jikapun Berbeda Bukan dalam Tataran Kemanusiaan Dan kemuliaannya Dihadapan Tuhan Melainkan Dari aspek Dan peran-peran Budaya Sosialnya Pembahagian Waris Misalnya Yang terkadang Berbeda Antara laki-laki Dan perempuan Bukan didasarkan Pada kemanusiaan Dan kemuliaannya Dihadapan Tuhan Melainkan Didasarkan Pada Peran-peran Budaya Dan sosialnya Demikian pula Soal Kepemimpinan Perempuan Baik di ruang Domestik Maupun di ruang Publik Perwalian Dan isu-isu Lainnya Seluruhnya Lebih didasarkan Pada peran Sosial Bukan pada Kemanusiaannya Sebab itu Jika peran-peran Budaya Dan sosial Berubah Maka hukum-hukum Yang mengatur Teknis Partikular Itu juga Mesti berubah Semata-mata Untuk Memujudkan Kemaslahatan Cara Cara Berfikir Mayoritas Yang telah Mewabah Di antara kita Harus Segera Diakhiri Seringkali Kita sebagai Mayoritas Menuntut Penghormatan Dari minoritas Kepada kita Baik Minoritas Jenis Kelamin Minoritas Suku Minoritas Adat Maupun Minoritas Keyakinan Dan Agama Kita Sebagai Mayoritas Seringkali Meminta Penghormatan Dari mereka Namun Di saat Yang sama Kita Seringkali Mengabaikan Hak-hak Mereka Mengapa Cara Berfikir Mayoritas Harus Segera Kita Akhiri Karena Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Pernah Membeda-bedakan Antara Mayoritas Dan Minoritas Semuanya Di hadapan Allah Adalah Manusia Yang Sempurna Yang Diciptakan Oleh Allah Seluruh Umat Manusia Adalah Setara Bahkan Bagi Allah Subhanahu Wata'ala Satu Jiwa Adalah Sama Nilainya Dengan Seluruh Umat Manusia Dalam Al-Quran Allah Berfirman Man Kotala Nafsan Bigoiri Nafsin Au Fasadim Fil Aldi Baka'an Nama Kotalan Nasa Jami'ah Barang Siapa Yang Membunuh Satu Jiwa Saja Atau Berbuat Kerusakan Di Muka Bumi Maka Seakan Akan Dia Telah Membunuh Seluruh Umat Manusia Sebaliknya Waman Ahyaha Faka'an Nama Ahyanna Sajami'ah Barang Siapa Yang Menghidupkan Satu Jiwa Saja Maka Seakan Akan Ia Telah Menghidupkan Seluruh Jiwa Jiwa Manusia Itu Itu Artinya Bahwa Satu Jiwa Bagi Allah Adalah Sama Dengan Seluruh Umat Manusia Bagi Allah Cara Berfikir Minoritas Adalah Bertentangan Dengan Nilai Al-Quran Dan Al-Sunnah Oleh Karena Itu Cara Berfikir Mayoritas Yang Seringkali Melahirkan Diskriminasi Terhadap Minoritas Harus Segera Kita Akhiri Baik Sebagai Pejabat Negara Maupun Sebagai Individu Warga Negara Indonesia Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Selalu Memampukan Kita Untuk Terus Berjuang Menegakkan Ruh Dan Sepidit Sariah Yaitu Untuk Menemparkan Keadilan Kerahmatan Kedidaksanaan Dan Kemaslahatan Baruk Allah Walaikum Fil Quran Al-Azim Wanafa'ani Wa'iyyakum Bimafihi Minal Ayat Batik Al-Hakim Wa taqoballa Minni Wa minkum Dilwatahu Innahu Jawadun Karim Ra'u Furrah Ya Memang Ini Masalah Fikih Itu Selalu Selalu Dibacakan Dibacakan Oleh Bilal Tadi Itu Fas Aw Fas Aw Itu Amarnya Perintahnya Kepada Laki-laki Dan Kepada Perempuan Tapi Kenapa Sama Dengan Akim Solah Laksanakan Solat Itu Perintahnya Pada Laki-laki Dan Perempuan Tapi Kenapa Kemudian Perempuan Ketika Itu Tidak Diwajibkan Itu Dijadi Karena Ada Situasi Sosial Yang Tidak Menjamin Keamanan Perempuan Untuk Melakukan Solat Jum'at Oleh Karena Itu Ulama-ulama Mengatakan Bahwa Ketidak Wajiban Perempuan Solat Jum'at Itu Ruhso Itu Keringanan Artinya Kalau Dia Mengambil Azimahnya Hukum Yang Pokoknya Itu Boleh Tidak Yang Melarang Perempuan Untuk Melakukan Solat Jum'at Walaupun Prakteknya Dikah Disiapkan Di Mahjid Kalau Disiapkan Di Pinggir Itu Sesungguhnya Bertentangan Dengan Fikih Kalau Fikihnya Posisi Perempuan Itu Bukan Di Pinggir Tapi Di Belakang Yang Benar Kalau Fikih Itu Pertimbangan Sosial Kalau Sekarang Di Pinggir Paling Pinggir Sedikit Sekali Itu Ajaran Fikih Tidak Begitu Yang Pertama Yang Kedua Apakah Perempuan Juga Bisa Menjadi Imam Dan Menjadi Khotibah Saya Kira Kalau Kita Mengacu Pada Beberapa Pandangan Ulama Ulama Kan Ada Banyak Ulama Yang Mengatakan Bahwa Perempuan Bisa Menjadi Imam Sholat Apa Namanya Ya Otomatis Juga Bisa Menjadi Khotibah Tapi Ini Soal Fikih Soal Boleh Tidak Boleh Tapi Soal Bagaimana Diterapkan Di Masyarakat Soal Bagaimana Kita Mendialogkan Pandangan Ini Dengan Kearifan Kearifan Lokal Jadi Sebenarnya Kalau Secara Fikih Tidak Ada Yang Senyampang Tidak Ada Dalil Yang Terang Benderang Melarang Itu Selalu Ada Ruang Perbedaan Itu Terima